Intro Millennial sendiri itu kita harus paham ada beberapa bias Bias pertama adalah itu bias marketing Jadi untuk mendesignate atau mentarget sekelompok orang Biasanya kelompok marketing itu menciptakan terma-terma baby boomer Generasi X, Generasi Z Terus dan yang kita lagi bahas adalah millenial Jadi pertama itu adalah konsep marketing Nah konsep marketing ini biasanya membagi dengan umur atau tahun kelahiran Yang umumnya saya lihat dan baca itu kebanyakan yang mengatakan bahwa Berumur 15 sampai 35 tahun pada 2014 Biasanya seperti itu Nah itu bias pertama Nah bias kedua adalah bias urban Terutama bias metropolitan Jadi kenapa bias metropolitan? Karena anak umur 15 sampai 35 tahun di kota yang mungkin bukan kota besar Atau bahkan di pedesaan atau mungkin di pulau-pulau terluar Belum tentu dia memiliki karakteristik yang sama dengan apa yang kita sebut sebagai millenial Jadi pada saat kita menggunakan konsep ini Saya kurang melihat kegunaan konseptual dari ini untuk menjelaskan permasalahan Tapi kalau toh memang Anda berniat menggunakan ini Anda harus sadari bahwa ada dua bias di situ Bias marketing dan bias urban Kita bisa jawabnya di pekerjaan apa saja dan pekerjaan yang seperti apa Nah kalau saya lebih cenderung melihat yang seperti apa dulu Kalau yang seperti apa Umumnya teman-teman yang terkategorikan di umur millenial ini Umumnya teman-teman ini suka pekerjaan yang fleksibel Suka pekerjaan yang nggak harus ngantor Yang nggak harus check clock 9 to 5 Yang bisa bekerja bahkan sembari pakai piama Atau ngerjain dari kafe dan seterusnya Jadi pekerjaan-pekerjaan yang relatif fleksibel Baik secara ruang maupun waktu Nah kalau pekerjaan jenis apanya Ini juga nggak bisa dipukul rata Karena cuma kalau millenial dalam keertian millenials yang ada di urban Itu umumnya suka pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kognitif Sifatnya knowledge base Yang mengetahuan Dan yang sifatnya afektif Afektif dalam artian menghibur Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang sifatnya lebih emosional Jadi kayak membangun relasi, networking Nah itu hal-hal yang disukain teman-teman millenial Sehingga akhirnya menimbulkan terma-terma atau jabatan Job, okupasi kalau bahasanya kementerian itu Yang seperti influencer, lantas networker, integrator Jadi dan terma-terma itu akhirnya lahir secara mutan Dan banyak banget naik Mungkin kurang lebih itu ya Kalau disebut baru dan nggak baru Mungkin karena Mungkin agak teori sedikit ya Jadi Setiap kali muncul teknologi yang baru Nah itu harus kita lihat sebagai Wahana baru untuk berproduksi Wahana baru untuk bekerja Bekerja dalam artian yang strict ya Bekerja dalam artian Menghasilkan komoditas untuk dijual di pasar Jadi Beda dengan terma kerja pada umumnya Tapi kerja dalam Sistem ketangga kerja ini adalah Kerja Kita menggunakan mesin Alat atau tools Bisa Abstrak maupun konkret Abstrak itu seperti Algoritma, doktrin Doktrin manajemen maksudnya SOP Jadi semua hal-hal itu Kalau yang konkret ya Mesin-mesin komputer Lantas Kita kasih contoh Instagram Sebelum Instagram ada story Sebelum ada Instagram TV Bentuk pekerjaan yang dimungkinkan Dari situ hanya Desain Kurasi konten Dan seterusnya Tapi begitu muncul Instagram TV Story Muncul pula Pekerjaan-pekerjaan yang mengeksploitasi Yang menggunakan Fitur-fitur baru itu Sehingga kita perlu Lihat tidak hanya dari mesinnya Tapi fitur-fiturnya juga Jadi kebaruan itu Dari Teknologinya Yang pertama Pekerjaan-pekerjaan ini Tentu Menceratkan Milenial ini Atau bahkan mungkin pekerja ini Umur berapapun itu Dia familiar dengan Teknologi-teknologi ini Penggunaannya Dan dia Mampu Mengeksploitasi Atau memanfaatkan Maksimal Atau setengah Setengahnya 50% 50% ke atas Dari fitur-fitur Sehingga Untuk dia bisa bekerja di Sektor baru Mungkin bukan sektor Jenis-jenis baru ini Nah itu dia harus memahami Teknologi itu Sehingga Kalau kita melihat Pekerjaan baru ini Dari aspek Teknologisnya Maka bahkan Dalam Kategori milenial itu sendiri Juga akan terpisah Terbela-bela Karena di perkotaan pun Tidak semua orang Bisa menggunakan Alat-alat itu Sehingga akhirnya Bahkan Mungkin Teman-teman aktivis Punya konsep Seperti Rakyat miskin kota Pemuda miskin kota Nah itu pemuda-pemuda Yang Tidak punya akses Tidak punya pengetahuan Akan Teknologi ini Sehingga pekerjaan mereka Ya pekerjaan-pekerjaan Informal Yang sangat rentan Dari segi Keamanan kerja Terus keamanan Jaminan sosial kerjanya Dan terutama Upah dan relasi kerja Jadi prasyaratnya adalah Dia punya akses Dan dia punya Pengetahuan akan Teknologi itu Baru dia bisa Merealisasikan Dirinya sebagai pekerja Precarious atau kerentanan itu Harus kita lihat Pertama-tama Dari segi Bagaimana relasi Hubungan kerja itu Mampu membuat Subjek Pekerja Menjadi Rapuh secara eksistensial Menjadi Terancam Kalau dia tidak bekerja Maka dia tidak bisa hidup Jadi Kerentanan ini Akan berada pada Kontrol pekerja Yang Relatively Persuasif Jadi Saya cuma menawarkan Anda pekerjaan Kalau Anda tidak mau Silahkan keluar Nah ini Kalau kita lihat Secara Relasi kerja Sebenarnya timpang Walaupun seolah-olah setara Karena apa? Karena Pemilik kerja Punya Pilihan lebih banyak Sementara Pekerja Tidak punya pilihan Selain harus pekerja Nah itu Jadi Yang pertama Dari segi kerapuhan Bagi mereka yang sudah Bekerja Prekarisasi itu akan Naik ke level berikutnya Sustainable atau enggak? Jadi yang pertama Dari segi Kerapuhan eksistensi Atau subsistensi Penghidupan sehari-hari Yang kedua Dari segi Sustainability Apakah relasi kerja ini Jangka panjang? Kalau jangka panjang Berapa lama? Kalau kontrak Berapa tahun? Berapa bulan bahkan? Nah jadi Ini akan Berpengaruh kepada Apakah mereka punya Daya survive Untuk Terus hidup Dengan Pemasukan yang ada Nah itu Level kedua Nah level ketiga Indikator ketiga Dari Kerentanan Yang menurut saya Paling penting Paling penting Apalagi Kalau kita ingin Meremuskan Sebuah Sistem Kerja Atau sistem kehidupan Bahkan Yang egaliter Berkeadilan Dan Berpihak pada Pekerja Itu Di level kreativitas Apakah Saya sudah Subsist Saya punya Penghidupan Saya Penghidupan saya Tersecure Jangka panjang Tapi pertanyaan kemudian adalah Apakah relasi kerja ini Memungkinkan saya Untuk kreatif Kreatif dalam artian Saya bisa gak berpikir Di luar Sistem yang ada Saya bisa gak berpikir Di luar Tuntutan-tuntutan Pasar Tuntutan Boss Tuntutan Pemerintah Dan seterusnya Karena kreativitas Yang benar-benar Liar Itu Hanya dimungkinkan Dari relasi kerja Yang benar-benar Fleksibel Sementara Di level yang ketiga ini Sangat Sedikit Sehingga Pekerja yang rentan Kita bisa lihat Level-levelnya ini Nah Kalau kita hanya melihat Dari sisi legal formal Kita akan kehilangan Ketiga aspek Ini yang menurut saya Penting Terutama untuk Kita melakukan Gerakan Dari Kelas pekerja Gerakan NGO Pekerja Dan serikat pekerja Untuk menciptakan Kehidupan yang lebih Berkeadilan Atau sistem alternatif Bahkan Hubungannya jelas Informal Jadi mungkin ada Beberapa yang Mencoba formal Dengan Bikin kontrak Dan seterusnya Cuman Bisa disurvey bahkan Kita kumpulin aja Kontrak-kontrak Di pekerja kreatif itu Pekerja-pekerja Millennial ini Bahkan Kadang-kadang Yang bikin kontrak Gak paham Yang dikontrakin Juga gak paham Jadi Yang penting mereka Sebenarnya Hanya Sekel aja Bahwa kita ada Hubungan kerja Nah Cuman itu masih Agak Mending Tapi banyak juga Relasi-relasi Yang sama sekali Cuman ditepok aja Lu bantuin gue dong Nah itu Jadi Itu menjadi Bentuk relasi kerjanya Jadi relasi kerjanya Akhirnya lebih formal Lebih informal Dan menariknya Lebih sosial Sosial dalam artian Dia bersifat Karena relasi Karena kedekatan Karena pertemanan Jadi Justru disini menarik Untuk melihat Tantangan Untuk teman-teman Yang bergerak Di bidang hukum perjuruhan Gimana melihat ini Dari segi perlindungan Ketenagaan kerjaan Karena pada saat Sistem Relasi kerjanya Itu menjadi informal Dan menjadi sosial Sehingga akhirnya Relasi yang loose Yang terlanggar ini Yang konon Mengaku egaliter Konon mengaku kolektif Justru malah berbalik Jauh lebih eksploitatif Daripada relasi-relasi Yang berbasiskan Relasi ketengah kerjaan Berbasis kontra Nah itu dilemanya Ada dua ya Mungkin setidaknya ada dua Yang bisa saya sampaikan sekarang Yang pertama Dari segi individual Kita harus clear Bahwa Hubungan ketenaga kerjaan Itu tidak akan pernah setara Kenapa? Karena pemberi kerja Punya posisi tawar Jauh lebih tinggi Daripada pencari kerja Sehingga satu-satunya Cara untuk menaikkan leverage Anda sebagai Pemberi kerja Pencari kerja Anda harus benar-benar Outstanding Anda harus benar-benar Berskill sangat tinggi Soft skill tinggi Hard skill tinggi Pengalaman tinggi Kalau Anda tidak punya pengalaman Anda harus punya Skill yang benar-benar Outstanding Itu di level personal Walaupun ini susah Tapi bisa dipelajarin Jadi ini untuk Solusi individual Tapi yang jauh lebih penting Dari itu adalah Kita harus paham Bahwa Secara lain untuk meningkatkan Bergening position Posisi tawar dari pekerja Atau pencari kerja Terhadap Pemberi kerja Adalah dengan Berserikat Atau Setidaknya Anda berkolektif Jadi Kalau Anda suka Satu Pekerjaan Carilah orang-orang yang Pertama peer Carilah orang-orang yang disitu Carilah orang-orang yang memang Bekerja disitu Carilah sumber-sumber terdekat Tentang Bantuan-bantuan Ketenaga kerjaan Serikat-serikat Di bidang Anda itu Kalau tidak ada Anda bikin Berarti Kalau ada Ikut Ngobrol disitu Nah disitu Tanpa Anda punya serikat Tanpa Anda punya Kolektifitas Maka Anda tidak akan punya Bergening position disitu Jadi Dua hal itu yang setidaknya Bisa Kita Lakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton